Selamat malam Juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari AllTutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bypass FRP pada Redmi Note 7 atau yang produk namenya adalah Lavender Pertama-tama kita akan tunjukkan sebuah HP Xiaomi Redmi Note 7 ataupun Xiaomi-Xiaomi yang lain ketika terkunci dengan FRP dan kondisi belum koneksi jaringan internet itu notifnya seperti apa atau ciri-ciri seperti apa nanti kita akan tunjukkan Sekarang kita tinggal nek-nek aja dulu kemudian disini tidak saya pasang kartu SIM berarti kita tinggal next kemudian disini kita lewati karena sengaja tidak ada internet kita akan tunjukkan terkunci dengan FRP kondisi belum ada koneksi internet kita tunggu sebentar kemudian kita klik lewati lalu kita next, kemudian setuju, lalu kita klik next lagi kemudian kita klik next lagi disini masih proses memuat aplikasi untuk proses memuat aplikasi ini biasanya memakan waktu sekitar 1 menit namun seperti biasa karena 1 menit ini menurut saya terlalu lama pada bagian memuat aplikasi ini laju video sudah saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya untuk mempersingkat waktu saja kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya disini masih memuat aplikasi atau masih loading APPS kita tunggu saja dulu tunggu sebentar kemudian muncul lagi tunggu sebentar nah disini notifnya adalah belum masuk ya jadi ketika HP Xiaomi terkunci dengan FRP dan belum koneksi ke internet dia ada notif belum masuk ya kemudian langkah selanjutnya kita klik siapkan ponsel ya kita klik siapkan ponsel maka dia akan kembali ke tampilan MIUI seperti ini sekarang kita akan tunjukkan ketika HP terkoneksi ke jaringan internet tadi kan belum koneksi ke jaringan internet sekarang kita akan koneksikan ke jaringan internet nanti notifnya seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa ketika terkunci dengan akun Google atau terkunci dengan FRP ya sekarang kita tentunya akan koneksikan ke jaringan internet bisa menggunakan internet Wifi bisa juga menggunakan kartu data ya kita masukkan passwordnya kemudian kita tunggu saja dulu masih proses masukkan password Sandy Wifi klik sambungkan kemudian perhatikan sudah terhubung ya sudah terhubung ke jaringan internet langkah selanjutnya kita nah ini nih ya ini sudah terhubung jelas ya langkah selanjutnya kita klik next ya kemudian kita tunggu saja dulu disini masih memeriksa update ya masih memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa saat masih menginstall update kemudian kita tunggu saja dulu proses menginstall update juga agak lama jadi laju video pada bagian ini juga saya percepat tidak lain dan tidak bukan supaya untuk mempersingkat waktu saja ya kan ya kita tunggu saja dulu kemudian kita klik jangan salin ya kemudian tunggu sebentar ya kita tunggu sebentar masih memeriksa info disini gambar pola ya berarti ini di hard reset atau di flashing ulang sebelumnya ada kunci berupa pola kalau memang kuncinya berupa pin ya berarti dia berupa pin oke disini adalah ketika terkoneksi ke jaringan internet dan dia terkunci FRP ada notif verifikasi akun anda oke selanjutnya kita akan membahas bypass FRP Redmi Note 7 Lavender eksekusi via EDL9008 HP nya belum UBL atau non UBL maka kita akan matikan dulu HP nya klik daya mati lalu kita ketuk untuk mematikan daya ya selanjutnya setelah HP benar-benar off kita lepaskan nanti aja ya kita langsung menuju ke PC nya aja untuk mempersiapkan file-file yang dibutuhkan pastikan agak-agak sudah install driver Qualcomm terkait tutorialnya baik di Windows 7 ataupun di Windows 10 sudah saya jelaskan sebelumnya agak-agak tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah untuk mengikuti tutorial bagaimana cara install driver Qualcomm selanjutnya kita ketikan device manager lalu kita pilih device manager kita tata dulu yang rapi supaya nanti ketika kita melakukan test point bisa terlihat di bagian port nya jadi nanti kita bakal tahu gagal atau tidak kita melakukan test point nya kemudian langkah selanjutnya kita shooting pada bagian HP nya pada bagian HP nya Redmi Note 7 Lavender untuk melakukan test point sekali lagi terkait tutorial test point sekaligus membongkar casing belakang sudah saya jelaskan sebelumnya agak-agak tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah jadi ini kita melakukan test point tanpa baterai alias baterai nya dilepas kemudian kita hubungkan dua titik test point nya dengan menggunakan pinset ataupun sejenisnya lalu kita colok kabel USB nya kita colok seperti ini dan perhatikan pada bagian device manager disana sudah terbaca KD Loader 9008.com5 kemudian setelah terbaca di device manager ini terbaca com5 kita buka FRP MIUI 12 kita klik kemudian kita masukkan password nya untuk password nya agak-agak tinggal simak video ini jangan di skip ya kemudian kita pilih OK setelah selesai memasukkan password nya juga terdeteksi di com5 sama seperti yang ada di device manager tadi kemudian kita masukkan angka 1 lalu enter lalu enter proses nya cukup cepat sekali sekitar 2 detik sudah selesai melakukan bypass FRP pada Redmi Note 7 Lavender sekarang kita lepas atau kita cabut kabel USB nya kemudian kita pasang baterai nya langkah selanjutnya kita nyalakan HP nya dengan menekan dan menahan tombol power ya perhatikan pada bagian layar di atas atau tepatnya di bawah kamera selfie disana ketika dinyalakan tidak ada gambar gemboknya ini menandakan bahwa HP Redmi Note 7 Lavender ini belum UBL atau belum unlock bootloader ya kita tunggu saja dulu disini masih loading logo MIUI biasanya masuk sampai ke menu home screen ini memakan waktu sekitar 2-3 menit ya untuk itu ada beberapa laju video yang sengaja saya percepat untuk mempersingkat waktu saja kemudian kita klik next lalu kita tunggu saja dulu disini masih memeriksa update kemudian ada proses menginstall update kita tunggu saja lalu kita pilih jangan salin kemudian kita harus menunggu lagi kemudian disini masih memeriksa info pada HP Redmi Note 7 atau yang produk name nya adalah Lavender ya nah disini kita sudah berhasil melakukan bypass FRP kita klik lewati kemudian kita klik lewati jadi sudah tidak lagi ada istilah verifikasi akun anda ya lainnya kemudian lainnya kemudian klik setuju nah langkah selanjutnya kita tinggal setting aja sesuai kebutuhan kalau memang perlu dilewati ya silahkan dilewati kalau memang perlu disetting ya silahkan disetting mungkin agak-agak bertanya bypass FRP aja pakai ribet harus buka casing harus test point 6 jari kan mudah jangan salah kalau kebetulan HP Agani adalah Redmi Note 7 Lavender Garansi Distributor dan juga terkunci akun Mi dan FRP nah nanti akan ribet setelah kita melakukan bypass Mi Cloud kita harus melakukan bypass FRP nah bypass FRP ini ini tidak bisa dilakukan dengan koneksi internet karena dia pasti relog dengan akun Mi nah untuk itu bypass FRP dengan menggunakan model seperti ini ini juga perlu kita jelaskan oke langkah selanjutnya setelah seperti ini kita akan masuk kemana ini sebentar ini tadi mencet apa ini kok sampai sini loh 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 kita back dulu ya kita back dulu kita kembali ya kita back kemudian kita pilih setelan atau kita pilih pengaturan ya klik setelan kemudian kita cek pada bagian tentang teleponnya disini jelas HP nya adalah Redmi Note 7 Lavender MIUI versi 12.5 berhasil dilakukan bypass FRP saya gila masalah bypass FRP pada HP Redmi Note 7 Lavender saya cukupkan sekian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati